Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan fonis 7 tahun penjara kepada advokat Frederick Yunadi. Hakim menyatakan Frederick terbukti menghambat penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto dan terlibat manipulasi data medis. Selain di fonis 7 tahun penjara, Hakim Sehfudin juga mengganjar Frederick dengan pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, maka Frederick harus menggantinya dengan hukuman kurungan selama 5 bulan. Alasan memberatkan fonis Frederick adalah tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Majelis Hakim, Frederick terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Fonis Hakim terhadap Frederick ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Frederick dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan.